Jika tidak dilakukan cutting HE19 dan afkirdini ayam PS, maka akan ada oversupply populasi ayam FS di masyarakat dalam jumlah tersebut. Sehingga dengan adanya cutting itu tidak terjadi oversupply itu. Ternyata ada sebagian pihak yang tidak setuju cutting HE dan tidak setuju juga dengan adanya afkirdini ayam PS dengan argumentasi yang kuat. Tetapi ada sebagian lainnya juga setuju adanya cutting HE dan afkirdini ayam PS dengan argumentasi yang realistis juga. Yang setuju dan yang tidak setuju ternyata juga berasal dari perusahaan peternakan besar maupun peternakan berskala kecil. Ini yang membuat saya makin yakin bahwa industri dan bisnis perunggasan di Indonesia ini memang belum atau tidak ditata dengan baik secara profesional. Bahwa yang namanya oversupply, ya tentu saja harus dikurangi supaya terjadi keseimbangan. Dengan adanya pro kontra, makin sulit menurut saya menstabilkan kondisi perunggasan di Indonesia jika masih menggunakan cara-cara yang sama seperti dilakukan sampai hari ini. Nah untuk memastikan berapa jumlah GPS yang dikurangi importasinya setiap perusahaan, ini diperlukan informasi tentang yang pertama, pendistribusian ayam FS yang berasal dari perusahaan ayam PS. Ini kemana saja distribusinya itu. Yang kedua, pendistribusian ayam PS yang berasal dari perusahaan ayam GPS. Ini juga kemana saja ayam-ayam PS yang dihasilkan dari ayam GPS itu didistribusikan kemana saja. Ya sehingga kita tahu daerah-daerah atau wilayah-wilayah mana yang oversupply, daerah atau wilayah mana yang sebenarnya nyaman-nyaman saja. Indonesia terlalu luas. Yang terpenting dalam hal ini bukan cara menghitungnya, tetapi yang paling penting dalam tahap ini adalah siapa yang menghitung. Itu lebih penting. Nah siapa yang seharusnya menghitung, menurut saya harus lembaga independen dengan integritas dan kredibilitas sendiri. Siapa itu terserah. Yang penting diakui oleh semua pihak.